Halo assalamualaikum welcome to my channel Pinsa 12 hari ini aku mau buat DIY paper flower nah bagi yang penasaran bagaimana cara membuat paper flower yuk kita langsung saja ke videonya bahan yang diperlukan itu kertas gunting pipet tusuk sate lem dan kain buket hal pertama yang saya lakukan melipat kertasnya secara vertikal dan horizontal seperti ini kemudian digunting menjadi empat bagian setelah itu ujungnya dilipat agar membentuk segitiga kemudian dilipat lagi dan membentuk segitiga lagi dilipat lagi agar terbentuk seperti ini setelah seperti ini saya gunting mengguntingnya dengan berbentuk setengah lingkaran ya kemudian lakukan hal yang sama dengan ketiga potongan kertas tadi nah pada bunga yang pertama saya hilangkan satu potongan bunga yang kedua saya hilangkan dua potongan begitu pula bunga yang ketiga saya hilangkan tiga potongan dan terakhir bunganya saya bagi dua kemudian saya gunakan lem untuk menyatukan bunga yang ada potongannya tadi seperti ini lakukan hal yang sama dengan semua potongan bunga ya yang hati ini saya simpan buat kamu kemudian saya ambil tusuk sate untuk melengkungkan ujung bunganya dengan cara seperti ini lakukan hal ini ke semua potongannya dan hasilnya seperti ini dan yang jumlah ini saya perlakukan secara spesial setelah ujungnya saya lengkungkan saya guling-gulingkan ke tusuk sate agar terbentuk kayak gini setelah semua ujung bunganya melengkung saya gunting bagian bawahnya agar bisa dimasukkan ke pipet tapi mengguntingnya jangan kebanyakan ya lubangnya juga jangan terlalu besar tapi jangan juga terlalu kecil kemudian masukkan bunganya secara berurutan ya mulai dari dua tiga empat lima dan enam yang jomblo ini saya masukkan ke sini dan jadi deh selamat mencoba di rumah ya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa like share dan subscribe bye bye